jadi pada soal ini diketahui suhunya 0 derajat celcius dengan pi atau tekanan osmotiknya yakni 1,27 atm nah berarti kalau ada hubungannya dengan tekanan osmotik suhunya harus dikonversikan dalam bentuk Kelvin yang mana untuk mengubah dalam bentuk Kelvin kita tambahkan 273 menjadi 273 Kelvin nah sehingga yang ditanyakan akan adalah molaritas dari larutan makanya disimbolkan dengan M besar nah untuk bisa menjawab pertanyaan ini berarti kita tentukan rumusnya yang mana rumusnya yang digunakan adalah menggunakan rumus tekanan osmotik nah tekanan osmotiknya yakni pada senyawa non elektrolit berarti rumusnya adalah pi sama dengan M kali R kali T dimana pi adalah tekanan osmotiknya M adalah molaritasnya R adalah konstanta gas ideal atau teptapan gas ideal sedangkan T adalah suhu mutlaknya yang mana berarti kita bisa masukkan nilainya yang mana pi nya kan 1,27 atm sama dengan M kita kalikan dengan R atau tetapan gas idealnya yakni 0,082 liter atm per mol Kelvin nah kita kalikan dengan suhunya yakni 273 derajat Kelvin nah sehingga didapatkan perhitungannya yakni 1,27 dibagi 0,082 dikalikan dengan 273 nah sehingga kalau dihitung nanti hasilnya adalah 0,0567 molar nah kalau kita sudah tahu perhitungannya kita bisa menyimpulkan bahwa molaritas larutan senyawa yang non elektrolit yakni didapatkan 0,056 molar selamat menikmati